Kita beralih ke informasi lainnya, komunitas pecinta hewan bersama Polsek Selorejo, Blitar Jawa Timur menggerbek tempat yang diduga menjadi lokasi penjagalan anjing. Polisi mendapati 34 ekor anjing hidup yang disekap, serta 6 ekor yang sudah disembeli. Animals Hope Shelter bersama anggota Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur menggerbek sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi pemotongan anjing. Petugas mendapati 34 ekor anjing ditempatkan dalam kandang yang tidak layak. Sejumlah anjing juga ditemukan mati dalam kandang, serta 6 ekor anjing telah disembeli dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin daging. Atas temuan tersebut, Animals Hope Shelter pun melaporkan pemilik tempat pemotongan ke polisi. Dari keterangan sementara, anjing tersebut dibeli oleh pemilik usaha dari sejumlah warga. Kemudian pemilik akan melakukan pemotongan dan menjual daging anjing ke warung di wilayah Blitar. Peringin Iwan yang ada di Bukun, dia langsung ke sini, kemudian memberitahukan kepada tugas Polsek, menurut net, media sosial terjadi pengalakan atau penjagalan, penjagalan anjing yang ada disembeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam golongan daging yang bisa dikonsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan atau kehutanan. Sementara itu, anjing lebih dikenal sebagai hewan peliharaan yang bersahabat dengan manusia. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Rituan, Ainews melaporkan.